Intro Assalamualaikum Youtube Jumpa lagi di channel Jurus Digital Di mana kamu bisa belajar Di mana saja dan kapan saja Kali ini Kembali bersama Kang Bagus Saya akan Memperlihatkan bagaimana Cara Menghapus Riktang Nural Market Tools Jadi mungkin ini maksudnya adalah Mendeselect Jadi kita buka dulu Sebuah file Misalnya Gambar inilah Nah ketika kita Menggunakan Riktang Nural Market Tools Seperti ini Anggaplah kita Saya ingin sebesar ini Ternyata Saya men-selectnya sebesar ini Kalau digini Dia tidak hilang Digeser tidak hilang Tidak bisa dikecilkan ya Jadi Kalau dipakai Move Tool Ditarik Nah jadi seperti ini malah ya Nah Bagaimana solusinya Nah ini Don't apply Nah Ini kan masih Terselect ya Nah ini untuk Menghilangkan Select ini Jadi Anggapannya adalah Kamu kalau pakai Riktang Nural Market Tools Ini Dia Akan Terselect Jadi Kamu Pindah Di sini Terselect lagi Di sini Terselect lagi Klik dimanapun Akan terselect terus Nah bagaimana menghapus ini Eh saya tidak jadi Men-select Maksudnya seperti itu mungkin ya Tidak jadi men-select Bagaimana caranya Ada dua cara Yang pertama Cara manual Yaitu dengan Klik di sini ada Select Lalu Klik Deselect Atau di sini ada Control D Ya Maka Hilang Kita bisa Melakukan Kegiatan yang lainnya Hilang itu Deselect Kita coba lagi ya Kalau pakai shortcut Kita select Lalu ingin menghilangkan Apa yang diseleksi Atau yang dipakai Riktangular Market Tools Itu Control D Nah Seperti itu ya Nah Jadi Mungkin segitu saja Tutorial dari saya Sampai jumpa lagi Di tutorial selanjutnya Jangan lupa di like Share dan subscribe Jangan lupa Bunyikan loncengnya Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Selamat menikmati